Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma hari ini direncanakan berkunjung ke Maluku Tenggara dalam rangka kegiatan bakti sosial. Kepala Dinas Sosial Daerah Maluku Tenggara, Hendrikus Watratan, mengatakan, kunjungan Tri Risma hari ini di Maluku Tenggara merupakan inisiatif penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono yang telah melakukan komunikasi dan koordinasi. Sejauh mana persiapan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara menerima kunjungan kerja tersebut, kami ajak saudara mengikuti penjelasan Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara. Ini melalui penjabat Bupati mengirimkan proposal, ada lima buah proposal ke Kementerian Sosial RI. Ada proposal yang pertama terkait dengan rumah sejahtera terpadu. Bupati mengusulkan 200 buah untuk keluarga tidak mampu fokus pada kecamatan Kei Besar Utara Timur, kecamatan Kei Besar Utara Barat, dan kecamatan Kei Besar. Mengapa sampai fokus di tiga kecamatan ini? Karena memang kalau kita melihat dari data kemiskinan ekstrim, itu hampir sebagian besar kemiskinan ekstrim itu terdistribusi di tiga kecamatan ini. Sehingga memang kalau kita melihat dari data kebutuhan rumah untuk orang tidak mampu atau orang di kemiskinan ekstrim ini, ada kurang lebih sekitar 515 kepala keluarga yang memang rumahnya tidak layak kuni. Mengingat kita juga kan dalam program ini perlu ada intervensi dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kebupaten, pemerintah provinsi Maluku, dan juga dari pusat melalui Kementerian Sosial, kita usulkan 200. 200 keluarga masuk dalam program rumah sejata terpadu. Kemudian proposal yang kedua terkait dengan program atensi. Program atensi ini kita fokus pada penyandang disabilitas, kemudian lansia dan anak-anak. Khusus untuk penyandang disabilitas ini ada sekitar 5 penyandang disabilitas. Yang pertama penyandang disabilitas fisik, kemudian disabilitas mental atau istilah kerennya itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ini khususnya menyangkut ODGJ ini kita di Maluku Tenggara ini hampir belum ada pelayanan selama ini. Sehingga dengan adanya proposal Kementerian Sosial ini diharapkan supaya ada pelayanan khusus untuk ODGJ. Kemudian juga disabilitas dengan kategori sensorik, itu kaitan dengan tunarungu, tunawicara, dan tunanetra. Juga disabilitas intelektual, ini terkait dengan lambat belajar, tunagrahita, dan juga down syndrome. Ini dari sisi gangguan mentalnya. Kemudian juga terkait dengan penyandang kusta, penyandang kusta dan juga gangguan mata, atau lebih banyak di kita itu katarak. Ini yang lebih banyak. Kemudian juga ini terkait dengan program atensi. Kemudian ada proposal juga kita usulkan terkait dengan lumbung sosial. Lumbung sosial ini terkait dengan kesiagaan untuk penanganan darurat kebencanaan alam. Ini latar belakang di kita. Mengapa sampai program ini kita usulkan? Karena dari tahun ke tahun, ini kita sudah evaluasi ternyata di Maluku Tenggara ini, kita punya musim-musim tertentu, itu terjadi bencana alam. Jadi, khusus di wilayah-wilayah, misalnya Kibisar Utara Timur, Kibisar Utara Timur itu yang banyak terjadi itu banjir dan longsor dari atas gunung. Kibisar Utara Barat pun demikian. Sementara di bagian Kibisar Selatan Barat, dan juga Kibisar Selatan Barat, khususnya di pulau-pulau Warbal, itu hampir setiap tahun itu terjadi banjir rop. Karena posisi hampir semua itu ada di bibir pantai, dan hampir setiap tahun itu kejadian itu berulang. Kemudian bencana alam yang juga yang cukup sering terjadi di kita itu angin puting meliung. Ini yang hampir setiap tahun terjadi korban, korban jiwa. Selain itu juga ada ombak ekstrim, ini juga cuaca laut yang sering ombak besar itu, itu juga banyak menimbulkan bencana alam. Ini yang menjadi latar belakang kita mengusulkan lumbung sosial ini agar kita tempatkan di kawasan-kawasan kecamatan yang memang sering terjadi bencana secara berulang ini. Sehingga di situ tersedia buffer stock yang cukup di beberapa kecamatan yang memang sering terjadi bencana, sehingga pada saat terjadi bencana di situ langsung secara darurat itu sudah pelayanannya lebih dekat dan lebih cepat. Tepat orang lebih cepat dan penanganan ke darurat ini bisa terlainnya dengan baik. Kemudian salah satu proposal juga yang kita, yang Pak Bupati usulkan ke Kementerian Sosial itu terkait dengan program perlindungan terhadap korban bencana sosial. Ini dalam bentuk keserasian sosial dan kearifan lokal. Nah ini program ini memang setiap tahun, setiap tahun itu Kementerian Sosial memberikan bantuan ke kita. Namun tahun ini juga kita usulkan lagi. Jadi program ini bertujuan untuk memulihkan kembali konflik-konflik sosial yang terjadi di beberapa tempat. Kemudian salah satu usulan yang disampaikan itu menyangkut program atensi tadi itu dari beberapa kegiatan. Dari usulan, lima usulan ini, kemudian Ibu Menteri merespon. Merespon sangat baik terhadap usulan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ada dua program yang sudah langsung ditugaskan, Ibu Menteri menugaskan langsung pejabat dari Kementerian Sosial, kemudian dari Balai Meohai Kendari. Mereka sudah datang di Maluku Tenggara dan bersama-sama dengan kami di Dinas Sosial sudah melakukan asesmen terhadap usulan kita. Jadi ada dua program yang sudah kita lakukan asesmen itu, yakni Rumah Sejahtera Terpadu dan program atensi tadi. usulan dari pemerintah daerah itu ada 200 rumah, tetapi setelah kita lakukan asesmen, ternyata hanya ada 123 keluarga yang bisa berhasil kita lakukan asesmen. Mengapa hanya 123? Karena ada beberapa keluarga yang pada saat tim turun, baik dari tim Kemensus maupun tim dari Dinas Sosial, datang itu keluarga tersebut tidak ditemui di tempat. Ada yang sudah pindah, ada yang juga tidak ada di tempat, dan lain-lain, sehingga kita tidak bisa melakukan asesmen. Nah, terhadap keluarga-keluarga yang tidak bisa kita asesmen ini, kemudian kita konsultasikan dengan tim Kemensus, kita usulkan penggantinya. Jadi tetap kita usulkan ke Kementerian, tetap jumlah 200 kepala keluarga yang kita usulkan, mudah-mudahan ini bisa diakomodir langsung oleh Kementerian Sosial, sehingga dalam waktu dekat Ibu Menteri datang, itu sudah langsung bisa terjawab ini kebutuhan kita terhadap rumah sejata terpadu. Sementara untuk program atensi sendiri, program atensi ini, kita juga sudah melakukan asesmen juga, langsung dengan pejabat dari Kementerian Sosial LI, dan juga balai Kemensus yang ada di Kendari, dari usulan 200 usulan yang kita usulkan ke Kementerian itu, kita berhasil melakukan asesmen terhadap 54 jiwa. Tetapi dari balai Kemensus di Kendari, mereka juga meminta kita untuk melakukan asesmen tambahan. Jadi jumlah keseluruhan asesmen yang sudah kita lakukan itu usulan 54, ditambah lagi dengan 381 jiwa, yang kita sudah selesai asesmen. Dan datanya juga kita sudah kirim ke Kementerian Sosial. Informasi terakhir yang kami dapat bahwa hasil asesmen ini sudah masuk dan sudah diproses lanjut oleh Dirtian Resos. Nah, dari dua program yang sudah disetujui Ibu Menteri, dan kita lakukan asesmen, pada tanggal 6 Juni kemarin, Ibu Menteri Sosial berkenan melakukan video conference langsung dengan Pak Bukati dan Pak Sekda. Dan kami juga hadir pada saat itu. Jadi Ibu Menteri menyampaikan bahwa selain dua program yang sudah kita lakukan asesmen, juga ada beberapa program yang menjadi usulan tambahan dari pemerintah daerah untuk bisa ditangani oleh Kementerian Sosial. Ada terkait dengan bidang pertanian, seperti rumput laut, petani rumput laut, kemudian perikanannya, dari sisi perikanannya itu rumput laut, kemudian nelayan keramba, budidaya keramba, ikan, kemudian dari sisi pertanian itu bibit cabai dan tomat. Ini memang usulan disampaikan langsung oleh Pak Bupati ke Ibu Menteri. Dan Ibu Menteri merespon dengan baik sekali. Jadi dari sisi perikanan sendiri itu rumput laut, kemudian keramba ikan, dari sisi pertanian cabai, cabai dan tomat, dan juga peternak ayam petelur. Ini juga langsung Ibu Menteri juga menyampaikan bahwa kalau memang ini datanya sudah siap, langsung dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk beliau menyiapkan tenaga ahlinya, beliau datang dengan tenaga ahlinya. Juga bantuan-bantuan yang sifatnya langsung beliau bisa bawa dari Jakarta. Selain itu juga beliau mengharapkan supaya kita juga berkoordinasi dengan rumah sakit umum daerah untuk operasi katarak bagi penderita katarak. Jadi pada ketika beliau datang di sini, selain bantuan-bantuan yang sifatnya pemberdayaan kepada masyarakat, kemudian dua program RIS Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, dan juga bantuan atensi bagi lansia, anak-anak dan disabilitas tadi itu, beliau juga berkenan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, operasi katarak, maupun juga beliau juga mengingat supaya kalau memang ada jenis-jenis penyakit yang dominan di Maluku Tenggara ini, beliau juga bisa menangani. Beliau berjanji langsung bahwa para dokter ahli dan juga tenaga-tenaga medis dari Jakarta untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit yang sering yang dominan di Maluku Tenggara. Termasuk juga penderita kusta. Itu juga kalau memang masih ada di sini, beliau juga ingin untuk pada saat itu dilakukan wakti sosial. Itulah beberapa hal terkait dengan hasil VidCon antara Pak Bupati dan Ibu Menteri Sosial. Dan menurut rencana, beliau akan berkunjung ke Maluku Tenggara dalam waktu dekat untuk program bakti sosial di Kabupaten Maluku Tenggara. Terkait dengan dua program yang kita asesmen tadi, kita sudah asesmen 100 persen. Baik itu program atensi yang tadi saya sudah sampaikan, 54 usulan, 54 jiwa yang usulan sesuai dengan proposal kita. Demikian juga 381 jiwa yang merupakan tambahan dari Balai Meohai Kendari. Meohai Kendari ini Balai UPT dari Kementerian Sosial. Mereka ini sudah kita berada pada wilayah mengkoordinir Maluku Tenggara. Dan kita sudah bekerja sama, selama beberapa tahun. Para pejabat fungsional yang dari Balai Meohai Kendari maupun dari Kementerian Sosial datang bersama-sama dengan kita melakukan asesmen dan hasilnya sudah 100 persen selesai. Kita sudah kirim ke Kementerian Sosial. Tinggal satu program tambahan yang tadi usulan masukkan dari Ibu Menteri dan juga masukan dari Pak Bupati kepada Ibu Menteri Sosial. Dan kita sementara pendamping-pendamping kita di lapangan, pendamping program keluarga harapan, kemudian pendamping rehabilitasi sosial bersama dengan pegawai dinas sosial, sementara melakukan asesmen di lapangan untuk merampungkan ini usulan-usulan tambahan dari Ibu Menteri. Kemudian kita juga sudah mengirimkan surat ke beberapa OPD terkait seperti Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, kemudian Dinas PUTR, Dinas RSUD untuk beberapa program-program tambahan tadi. Supaya karena kita punya keterbatasan melakukan asesmen di lapangan sehingga kita minta data-data pendukung dari beberapa OPD terkait ini. ini terkait dengan asesmen yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa merampungkan asesmen ini dan kita sudah bisa menyampaikan hasilnya kepada Ibu Menteri. Dan dalam waktu dekat, Ibu Menteri sudah bisa berkunjung ke Maluku Tenggara untuk melakukan wakti sosial. Demikian. Sebenarnya ini kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan langsung kepada Ibu Menteri pada saat audiensi melalui video conference. Pak Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan penghargaan yang tulus dan terima kasih kepada Ibu Menteri Sosial yang memberikan perhatian yang begitu tinggi kepada Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi bayangkan dari kurang lebih 500 lebih di Kabupaten Kota di seluruh Indonesia dengan permasalahan yang begitu banyak dan kompleks, Ibu Menteri merespon dengan baik usulan dari pemerintah daerah. Bahkan beliau menawarkan apa yang masih menjadi kebutuhan Kabupaten Maluku Tenggara. Dan Pak Bupati menyampaikan langsung dan pada saat itu juga Pak Bupati menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Menteri. Kami juga di Indonesia Sosial juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Menteri Sosial, Bapak Dirjen Lin Jamsos, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial yang memberikan perhatian yang sangat besar untuk Maluku Tenggara. Bukan cuma tahun ini, tetapi memang tahun-tahun sebelumnya juga bantuan ke Maluku Tenggara itu sangat banyak. kita ambil contoh, salah satu contoh saja di tahun 2021, kita Maluku Tenggara satu-satunya kabupaten yang mendapatkan buffer stock yang sangat besar. Nah, dengan adanya buffer stock dari Kementerian Sosial ini, kita bisa melayani warga masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, maupun pada saat COVID kemarin itu, kita gunakan untuk melayani seluruh masyarakat di 192 kohai dan 1 perurahan. Nah, terhadap ini semua, sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ibu Menteri Sosial. Baik, jadi buffer stock ini, ini bantuan-bantuan yang sifatnya darurat, seperti tenda, kemudian WC portable, makanan, makanan siap saji, kemudian pakaian, sandang, itu mulai dari kebutuhan bayi sampai lansia, bahkan ibu hamil juga disiapkan semua. Bahkan juga baju-baju sekolah untuk anak TK, SD, SMP, sampai SMA. Itu, baju-baju itu mulai dari sepatunya, bajunya, topi, tas, semuanya. Termasuk juga alat permainan untuk anak-anak. Dan itu kita dapat buffer stock yang sangat banyak dari Ibu Menteri Sosial dan kita sudah salurkan semuanya kepada penerima. Kemarin-kemarin ketika terjadi bencana alam di bencana alam di Kibesar Putara Timur, Putara Barat, maupun di Kibesar, Kibesar Selatan Barat, dan juga wilayah Kibesar Barat, pada tahun-tahun sebelumnya, kita sudah salurkan langsung. Jadi pada saat itu, kita sudah datang secara langsung dan memberikan bantuan darurat yang Bafak Stok tadi, yang saya jelaskan tadi. Itu terkait dengan bantuan Bafak Stok yang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Terima kasih telah menonton!